di konten kali ini gue mau bikin 5 kesalahan user valentina valentina ini magi dengan skill yang mengerikan ya katanya sih hero ini bisa mengambil skill ultimate milik lawan sebelum lanjut ke 5 kesalahan hero valentina lebih baik kita mengetahui dulu skill-skillnya ya dimulai dari pasifnya dulu pasifnya ini bernama primal force valentina memporeleh 30 exp setiap kali dia memberikan damage ke hero lawan cooldown 2 detik jika level hero lawan lebih rendah dari valentina atau levelnya sama 60% damage yang diberikan akan dikonversi menjadi hp valentina hitungnya ini kayak lap steel skill 1 bernama shadow strike valentina mengeluarkan shadow strike berbentuk kipas di area depan memberikan 350 magic damage plus 185% total magic power kepada lawan yang terkena skill dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% selama 1 detik lawan yang terkena skill akan menerima atau meninggalkan shadow sigil yang berlangsung selama 4 detik jika musuh terkena skill ini lagi akan menyebabkan efek horrify selama 0,8 detik skill 2 ini bernama arcane shade valentina menembakkan 3 shadow bolt ke lawan terdekat bisa juga ke minion tapi lebih memprioritaskan hero lawannya dan saat kalian menggunakan skill 2 ini kalian bisa bergerak ke depan ke samping maupun ke belakang masing-masing shadow bolt memberikan 125 magic damage plus 30% total magic power valentina juga bisa menggunakan skill ini kembali dalam 6 detik jadi skill 2 nya ini bisa digunain 2 kali ya dan yang paling terpenting dari skill 2 ini adalah ketika shadow bolt mengenai hero lawan cooldown dari shadow strike atau skill 1 nya berkurang selama 1 detik jika yang terkena 3 bola berarti akan berkurang 3 detik jika yang terkena 6 bola berarti berkurangnya 6 detik jadi bisa di combo dengan skill 1 dan skill 2 ya skill 1 skill 2 ini bisa di combo pokoknya skill ultimate bernama IMU valentina menyerap kekuatan hero lawan yang ditentukan dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 70% selama 0,5 detik kekuatan yang diserap memungkinkan valentina untuk menggunakan skill ultimate milik lawan dalam waktu 20 detik setelah digunakan nah pas kalian menggunakan skill ultimate milik lawan kalian juga akan merubah wujud menjadi hero lawan dan mendapatkan tipe basic attack mereka skill biasa tetap tidak berubah kecuali ultimate lawan memiliki efek morph seperti roger, selena, leomord, yujong, dan vlux untuk saat ini gua tauanya ini doang pokoknya yang ultimate nya bisa berubah-ubah sih biasanya semuanya bakal diikutin sama valentina valentina juga bisa langsung balik lagi ke bentuk aslinya jika kalian mau ya nah pas kalian main klasik terus musuh pick valentina skill ultimate ini tidak bisa digunakan ke hero valentina ya guys jadi yang abal bisa kesalahan pertama user valentina adalah tidak mengoptimalkan skill 1 dan skill 2 pada saat kalian menggunakan valentina kalian harus pinter-pinter menggunakan skill nya terutama skill 1 dan skill 2 jika valentina masih level 2 combo yang tepat adalah skill 1, skill 2, skill 2, skill 1 dengan begitu musuh akan terkena efek horrify nah jika valentina sudah level 8 dan sudah membeli item combo yang tepat adalah skill 1, skill 2, skill 1, skill 2, skill 1 dengan begitu musuh akan terkena efek horrify selama 2 kali selain itu musuh pasti akan mati walaupun musuh tidak mati sudah dipastikan dia sekarang nah disini gua akan ngasih tau item valentina di early game ya agar valentina tuh bisa memaksimalkan skill 1 dan skill 2 nya nah ini adalah ketiga item ini adalah rekomendasi item yang harus kalian beli di awal game ya bebas kalian bisa memilih item pertama, kedua, ataupun item ketiga dengan begitu pada saat kalian level 8 kalian sudah bisa menggunakan kombo instant yang sudah saya jelaskan tadi ya kesalahan kedua user valentina adalah asal memilih skill ultimate milik lawan ini yang sering sekali gua lihat di separate advance ya guys kebanyakan kepala hero valentina tuh asal ngambil skill ultimate milik lawan yang jadinya malah kurang berguna ketika digunakan kepada hero valentina jika musuh kalian offline nya tamus, z1-1, support varsa, tank hilda, hyper yss saya sarankan ambil skill ultimate varsa ataupun yss karena kedua skill tersebut sangat berguna karena kedua skill tersebut sangat berguna skill ultimate varsa berguna untuk war sedangkan skill ultimate yss berguna untuk open map atau mungkin tim musuh menggunakan offline yujong, set brody, support selena, tank 3 real, hypernya hayabusa saya sarankan ambil skill ultimate yujong ataupun 3 real karena kedua skill tersebut akan sangat berdampak besar ketika dipakai ke hero valentina skill ultimate 3 real digunakan untuk combo dan ngelock hero musuh sedangkan skill ultimate yujong bisa digunakan untuk open war zoning, lock hero yang memiliki durability rendah, zone out untuk mendapatkan tower dan bisa juga digunakan ketika sedang war untuk merusul ini udah enak banget, kok yujong itu paling enak kesalahan ketiga, booster valentina adalah sering terlihat di map akan sangat disayangkan kalau kalian memainkan hero valentina tapi pas kalian ruang ke bawah atau ke atas, kalian kelihatan di map ini akan membuat musuh lebih waspada atau sangat berhati-hati untuk mengambil posisi kalau musuh udah kayak gini kita jadi susah untuk membunuhnya jadi sebelum ruang ke atas atau ke bawah pastikan jangan terlihat di map ya kecuali ring kalian badak ke bawah nah jika kalian jarang terlihat di map biasanya kan kalau offline kan sibuk adu mekanik tuh nah pas disitu kalian ganggu dah abis itu udah pasti kan dia mati baru dari kapal yah bawa kawan yah najis keroyokan lu komen aja lah biasanya tuh tier badak ke bawah tuh komennya kayak apa tuh aceteknya kalau udah kayak gitu tinggal lu kasih aja radio well played jadi usahakan jadi usahakan untuk tidak terlihat di map ya agar lebih mudah bunuhnya nah itu kalian ke atas ataupun ke bawah ini kesalahan Valentina adalah kurangnya bermain agresif kok agresif bang kan dia mage ya apa masalahnya walaupun Valentina memiliki durability yang rendah yang terpaling penting kan dia memiliki damage yang besar gitu apalagi dia ultinya kan bisa pakai ulti lawan ini enak banget kan kalian akan lebih mudah menzoning lawan Valentina ini bisa ditaruh di mid lane sebagai support bisa juga ditaruh god lane sebagai core kalau Valentina jadi support ini lebih enak dibandingkan ditaruh di god lane karena level 2 aja udah bisa mencicil darah musuh hingga sekarat bahkan bisa saja musuhnya mati jika yang kalian cincil adalah tank darah tank akan setengah nah iya pada saat kalian memainkan hero Valentina level 2 aja ini kalian udah harus ngerusu buff musuh ya entah itu buff biru atau buff oran fungsinya cuma ngasih damage skill 1 doang ke hyper agar darah hyper berkurang yang akan mengakibatkan hyper musuh akan lebih berhati-hati dan akan mikir dua kali untuk war jika kalian memainkan Valentina di god lane kalian akan dengan mudah memperish lane musuh biasanya kan yang di god lane kan mark saman ya durability nya lebih rendah daripada support wah ini udah enak banget lah lu bisa nge zoning memperish lane bahkan weh kalah lah semua mm itu clean atau siapa pasti kalah serius damagenya skill 1 nya ini walaupun level 1 gede banget jadi bisa lah nge freeze lane kalo kalian pinter ya pokoknya pinter-pinter lah mainin skill 1 skill 2 nya jangan kasih nafas kesalahan kelima user Valentina adalah tidak fokus ke hero yang memiliki durability rendah saat sedang war biasanya orang yang pake Valentina tuh banyak gaya pececilan asal spam skill gak tau kombo mincar yang depan padahal main yang depan tank gak jadi kurang efektif gitu jika kalian menggunakan Valentina pastikan kalian memprioritaskan hero mark saman dan magia faktor dan hyper kedua tank ketiga pastikan kalo mau ngebunuh faktor, hyper, atau tank bawa temennya jangan so-soan solo kill soalnya kalo Valentina ketemu musuh yang masuk seperti aldos dan poveus sudah dipastikan bakalan mati sia-sia ya ya itu aja lah menurut gua 5 kesalahan umum yang sering dilakukan Valentina jika penjelasan dan editannya kurang bagus mau dimaafkan soalnya konten ini hanya terinspirasi dari hero is god tidak kalian bisa menyamakan atau lebih bagus dari hero is god ya itu aja ya terima kasih